Terima kasih Ambarokat langsung kotak final, dipotong sejauh-sejauh gawang Cantian Tama yang memang lapangan cukup licinkan Masih Muhammad Anif, nama punggung 6 Ahmad Askar tadi, berbahaya Ambarokat syuting Upaya Askar untuk mencoba melakukan syuting Memang tidak dapat ditutup ruangnya oleh para pemain kita Ini sangat berbahaya Bungadi, pemain muda mereka Dan hasilnya mereka mampu lolos untuk putaran final nanti Di Januari 2018 Yang sangat-sangat sempurna Tandukan Osvalohai masih berada di asal mistah penjara gawang dari Syiria Dua kali Osvalohai Masih Anif, Anif sendiri ya, syuting Anif Bisa jauh-jauh gawang setiap Tama, berbahaya handsball Nampaknya tadi Untuk ruang untuk Muhammad Anif, melakukan syuting Bu Hadi Ini adalah upaya Kembali pemain Syiria Dengan kemampuan kualitas dia Askar-askar syuting Apa yang terjadi? Inilah yang ditakutkan tadi Mumin Najib berhasil memalbatkan bola muntah dari penjara gawang Yang tidak begitu lengket Para pemain dari Syiria selalu mudah untuk diberikan ruang dan melakukan syuting Buah syuting yang sangat keras Dari masih Mumin Najib ke kanan Langsung aja Mumin Najib syuting Di blok lagi Berbahaya Berahai Beruntung tadi Syatria Tama Tempat melalui Masih Ilham Ausfadul Hai Ilham lagi Syuting lagi Berbahaya Raka tembicir Goal Angan balik dengan sangat cepat Kita lihat Permainan 1-2 Ilhamunin dengan Ausfadul Hai Dengan sebuah gol dari Sepian David Maulana Sehingga menyamakan pendudukan menjadikan 1-1 Asuryah yaitu Muhammad Yassin Al-Qurabi Dan juga Jihad Gusmar tadi Sehingga menghasilkan gol balasan Indonesia Yang ditangkan oleh Sepian David Maulana Berbahaya Arnaud lagi kotak Pindah Tidak Mumin terjadi Ah Beruntung tepat pada posisi Mumin Najib Masih Mumin Dan Sebuah Terisi Mampu menempatkan Bola di posisi Sebelah kanan Penyelenggawang dari Satriya Taman Sebuah akurasi Tendangan yang sangat-sangat Akurat Dari Mumin Hargianto Bagus sekali Febri Haryadi Masih Febri Osara Bakus Ya aktor kembali Febri Haryadi Dua kali crossingnya Indonesia versus Syria Lo Sampai gagal lagi Terlaluan Situasi sama Alur bola Putaran bola pun sama Kembali lagi dudukan menjadi 2-2 dan juga suplai selalu untuk mengalirkan bola kalau di depan memang begitu baik dan pemirsa baru saja wasit Ngoi Duiland dari Vietnam ya baik pemirsa RKTI Surya sementara skor Masitab imbang 2-2 Masih strong Ahmad Wadis dan masuk ini juga dinasih berharia di Abdul Rahman gagal tadi Abdul Rahman Barokat namun menyentuh kaki pemain Indonesia Muhammad Anies lakukan sudah kotak penalti berbahaya datangnya disudul tadi oleh Ahmad Al-Ahmad dibuang saja oleh Bagas Adi Ahmad Askar kembali disapu oleh Putu Gede Tung ke depan cantik sekali ada Osvaldo hai lebih dekat dengan penjaga kawang Talalala Fusin dan memotong bola uman dari Harjanda meski dan serangan yang dilakukan para pemain Surya Bung Supri iya beberapa kali memang benturan-benturan